maju kasusnya ya gak diapapain karena si Cainya ini kan disana tuh cukup dikenal ya jadi kayak polisinya juga gak bisa ngapa-ngapain dia masih tetep pengen fight waktu terakhir kita ketemu itu dia masih tetep pengen fight dia kayak ya aku mau kayaknya dihukum mbak dia bilang gitu kan terus terakhir dia akhirnya ngabarin mbak kayaknya gak bisa ini gak bisa dimajuin gak tau gimana ceritanya pokoknya polisi bilang ini gak bisa diterusin kasusnya udah aku give up aja mbak aku mau kerja aja aku mau berhenti sekolah dia bilang gitu terus habis itu udah semenjak itu nomernya dia gak bisa dihubungin sampai sekarang udah gak tau anak itu dimana ketika usia kandungan 8 bulan akhirnya ibu mengetahui hal itu dan kami melapor ke polisi dua hari setelah melahirkan saya harus kembali lagi ke kantor polisi untuk diperiksa dalam proses penyidikan saya hanya ingin sekolah saya tidak mau menikah dengan orang yang memperkosa saya di luar ruang sidang kuasa hukum itu menemui saya bagaimana jika kasus ini diselesaikan dengan cara tanda kutip damai apalagi sudah ada anak yang dihasilkan saya sampaikan kita ikuti prosedur hukum karena ini sudah di pengadilan dan tidak ada perdamaian untuk hal-hal yang seperti ini aku berulang kali visum untuk memenuhi bukti tentunya proses tersebut pulisan sendiri tidak sari daripada alat bukti ketika memang tidak sari alat bukti dan penyidik berkeyakinan ada satu tindak-tindak pasti akan ditindak lagi selamat menikmati kalau kasus kekerasan seksual itu seperti Daud melawan Goliath kita kecil melawan bukan konteks institusi tapi nilai nilai yang menempatkan perempuan objek seksual perempuan tidak boleh ngomong perempuan tidak boleh bersuara itu yang sulit dan itu adalah bagian dari budaya penyangkalan dan rep culture terima kasih terima kasih selamat menikmati